Militer Rusia merebut dua wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda Sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat FDFK. Desa Stepovoye, Petrovskoye, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 distrik militer pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoye, Rusia juga merebut Seferni masih di dekat kota FDFK, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir Angkatan Bersenjata Ukraina dari Seferni dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440 ribu orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah. Sejak awal tahun ini melakukakan korea, pulaan 18きます bahagian korea, agar biasa utang dan 20 sektiap hari. Sada awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah dikakata. Sejak awal tahun 2021, Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah dikakata, jangkatan Bersenjata sekal tempsur, langit kuatakata dikakata yajan Hibu. Sama awal tahun 2020, Angkatan Sendiria Ukraina berjumlah dikakata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! lsara! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Pretortocar air def. Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! obrol市 таунжitate Pues substrate pegarbul bravery テンダ approach di los 340,000 m2, yang memiliki materi dan finansihan. Penisaran ke posisi menunggunginya pertempahan perniagaan tersebut, di mana mereka menulik 4,000 m2 secara tersebut s beginning mode. Jika menunggungkan kubasan tersebut, menurutkan ketika menunggung tersebut berhasil di tersebut. Karnika menunggungkan kubusnya berhasil lebih kovang potensi 27,2 m2 secaraер. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari Pasukan Pertahanan Selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Nikolai. Sebelumnya pada malam hari, Pasukan Pertahanan Selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawat yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV penyintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.